Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya hari 4 Juni dalam pemograman web Oke disini kita akan belajar melanjutkan yang sebelumnya materi latihan 4 sekarang lanjut ke latihan 5 Oke pastikan dulu untuk teman-teman semua sudah menyalakannya same control panelnya dan pastikan ini warna hijau meskial atau page nya ini warna hijau Oke langsung saja kita ke materinya dan di materi kali ini kita akan belajar materi operator aritmatika dan penggabung string atau concatenation Oke langsung saja ya ya dan pastikan kalian juga sudah membuat folder di dalam latihan PHP atau kalian bisa buat folder terserah kalian dan disini saya menggunakan folder latihan PHP di dalam folder 2019 dan tentunya di dalam htdocs Oke disini ini materi kemarin latihan 4 dan sekarang kita lanjut ke latihan 5 kita buat foldernya latihan 5 dan di dalam folder latihan 5 disini kita kasih file latihan 5.php nah seperti ini kita tutup sidebarnya nah jadi seperti ini ya kali ini kita refresh di browser dan ini di latihan 5 saat kita klik latihan 5 masih kosong oke di materi kali ini kita akan membahas operator yaitu operator yang pertama aritmatika oke kita langsung saja disini kita buat jangan lupa ya selalu kasih PHP seperti ini untuk mengawali sintaks PHP nya dan kita akan belajar operator kita kasih komentar operator operator yang pertama aritmatika oke untuk operator aritmatika pasti kalian sudah tahu ya seperti tambah terus pengurangan terus perkalian di bagian dan modulis atau bisa bagi nah seperti ini untuk contohnya kita langsung saja contohkan kalau kita tulis echo 1 tambah 1 kita save lalu kita nyalakan di browser nah kita refresh nah akan menghasilkan 2 oke nah seperti ini jadi operator aritmatika ini operator seperti matematika biasa ini ya dan kalian bisa dicoba sendiri operasinya masing-masing dari ini atau kita juga bisa operator aritmatika ini kita simpan ke dalam sebuah variable disimpan ke variable contohnya sx sama dengan dollar x maaf dollar dollar x dollar y sama dengan 20 lalu kita echo lalu kita echo dollar x dollar y nah saat kita simpan dan kita ibas di browser number 30 nah ya seperti ini ini kita bisa simpan disimpan ke sebuah variable oke untuk selanjutnya yaitu penggabung string atau concatenation kita komentar dulu kita buat sebuah contekan ya biar nggak lupa penggabung string penggabung string atau concatenation ya nah untuk penggabung string ini menggunakan titik seperti ini oke langsung saja kita coba kita buat sebuah variable dollar nama depan ini harus pakai untuk penggabung untuk menyambungkan sebuah variable pakai underscore ya jangan pakai spasi ataupun yang lain nanti error nama depan arif dollar nama belakang arif 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 w dollar nama depan dikabung dengan dollar nama belakang ini kurang lebar oke seperti ini saat kita refresh di processor nah lihat arif parjuni tapi ini nyambung ya maksudnya ini gabung seperti ini ya arif parjuni untuk kita kasih spasi kita bisa gunakan nah seperti ini dan digabung lagi ya biar ada spasi disini oke saat kita save terus kita refresh di browser nah jadinya seperti ini ada spasinya oke demikian untuk materi kali ini yang latihan kelima begitu saja sederhana semoga kalian paham dengan materi yang saya sampaikan dan jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis komentar di bawah dan jika kalian suka dengan video-video seperti ini silahkan klik tombol like dan jika kalian suka dengan channel saya ini silahkan klik tombol subscribe oke ya dan jangan lupa di follow juga sosial medianya seperti facebook instagram atau pun twitter yang akan saya simpan di link setiap versi di bawah oke kita akan tunggu kembali di tutorial selanjutnya kembali sampai jumpa kembali bye selamat menikmati